Hanya dengan modal pupuk 1 sendok Tanaman sawit saya yang baru selesai ditanam Daunnya bisa hijau mengkilat seperti ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bang Plan Salam Tandun Perduri Pada kali ini saya ingin berbagi cara agar tanaman sawit kita cepat besar dan tumbuh subur Usai tanam Nah disini agar tanaman sawit kita cepat besar serta tumbuh subur Saya melakukan pemupukan hanya cukup 1 sendok makan teman-teman Cara ini saya nilai lebih efektif Dan kos yang kita keluarkan lebih sedikit Tapi hasilnya tetap maksimal Contohnya di depan saya ini bisa anda lihat Daunnya hijau dan pelepahnya sudah mulai mekar Banyak diantara kita petani sawit yang mengira Ketika setelah melakukan penanaman sawit seperti ini Yang dibutuhkan itu pada tanaman sawit hanya kandungan dari nitrogen Ada yang memberikan 1 genggam, setengah kilo, sampai 1 kilo per pokoknya Tapi itu saya nilai kurang efektif Karena sama saja ketika pupuk yang kita berikan itu berlebih Tidak akan bisa diserap oleh tanaman sawit secara maksimal Dan juga pemberian nitrogen itu hanya membantu tanaman sawit Melakukan pertumbuhan atau meningkatkan unsur hara dalam satu jenis saja Tidak meningkatkan unsur hara yang lain Padahal sama-sama kita tahu tanaman kelapa sawit ini adalah tanaman yang membutuhkan berbagai jenis macam unsur hara Nah pada kali ini saya ingin berbagi cara pemupukan Agar tanaman sawit kita cepat besar dan tumbuh subur Seperti mana yang ada di depan saya Padahal baru beberapa bulan yang lalu saya tanam Tapi keadaan disini sangat cantik dan mempesona Bisa anda lihat Batangnya sudah mulai besar Daunnya hijau Dan disini ada tunas baru yang keluar Nah langsung saja teman-teman Cara pemupukan yang saya gunakan disini adalah dengan menggunakan cukup 1 sendok makan Nah cara yang pertama saya gunakan disini adalah dengan menggunakan pupuk kandungan majemuk Bukan pupuk tunggal Karena saya tidak meyakini penggunaan pupuk tunggal pada tanaman sawit yang baru saya tanam Agar cepat besar Saya disini menggunakan pupuk majemuk Karena penggunaan pupuk majemuk ini dapat membantu tanaman sawit kita memenuhi berbagai jenis unsur hara Contoh saja pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk NPK Yang mana kandungan dari NPK tersebut mengandung nitrogen, fosfor dan juga kalium Meskipun hara yang dibutuhkan pada tanaman sawit yang masih kecil seperti ini Kandungan unsur hara yang dibutuhkan yang masih sedikit Meskipun sedikit Tapi juga beragam Bukan hanya nitrogen Nah langsung saja saya berikan pupuk ini Cukup 1 sendok teman-teman Jika Anda mau menggunakan lebih silahkan Tapi disini saya merekomendasikan cukup 1 sendok Kita taburkan di sekitar keliling tanaman kelapa sawit kita Kenapa disini saya menggunakan cukup 1 sendok Karena penggunaan yang tepat dapat memaksimalkan pertumbuhan Dan juga dapat mengefisiensikan penggunaan kos yang akan kita keluarkan Karena percuma saja Seandainya tanaman sawit yang baru kita tanam seperti ini Membutuhkan kadar nitrogen, fosfor dan kalium di tanah itu hanya 5% Sedangkan yang kita berikan 100% Maka 95%nya akan terjadi penguapan atau ketersia-siaan teman-teman Jadi sia-sia jika kita memberikan pupuk yang banyak pada tanaman sawit seperti ini Padahal yang mampu diserapnya hanya sedikit Jadi disini saya merekomendasikan hanya 1 sendok Jika Anda menanyakan berapa rotasi yang saya gunakan Disini saya menggunakan rotasi 1 bulan 1 kali Tergantung dari curah hujan di wilayah saya ini Jika curah hujan di wilayah saya ini baik dalam 1 bulan terakhir Maka 1 bulan berikutnya saya akan melakukan pembubukan Akan tetapi jika curah hujannya kurang baik Maka saya melakukan pemberian pupuk 1 sendok Pada tanaman ini pada saat 2 bulan sekali Jadi kesimpulannya tergantung dari curah hujannya teman-teman Cukup 1 sendok Jadi kesimpulannya Pemberian nitrogen pada tanaman sawit yang baru usai tanam Itu bagus Cuma langkah baiknya bukan hanya pupuk nitrogen yang kita berikan Melainkan pupuk yang mengandung berbagai jenis macam hara Yaitu pupuk NPK Karena Tanaman sawit ini tidak hanya membutuhkan nitrogen Melainkan ada unsur hara makro dan mikro teman-teman Meskipun dibutuhkannya itu tidak banyak Akan tetapi Dia juga membutuhkan Agar Tanaman sawit bisa tumbuh subur Dan cepat besar Nah semoga informasi ini Bisa membantu anda Sebagai petani kelapa sawit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tandan Berduri Selamat menikmati